Aduh, sejak pelihara Husky dimasukin ruang AC, musah lancar jadi cepet abis nih. Apakah Anda pernah mengalami masalah seperti ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi sebelum itu, silakan like, share, and subscribe Bali Siberian Husky Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo, saya sudah berada di Indowolf Channel bersama dengan Esi, owner Indowolf Channel. Langsung aja yuk kita tanya kiat-kiatnya kenapa Husky nggak mau makan. Halo Mbak Esi, apa kabar? Ya, jadi aku mau tanya, teman-teman sama dari sosial media dengar-dengar soalnya yang punya Husky itu, mereka susah banget makan. Jadi sekarang aku mau tanya kenapa mereka susah makan? Oke, masalahan susah makan ya? Nah, pada umumnya, setiap hewan membutuhkan makan itu untuk memenuhi kebutuhan energi dari tubuhnya. Dan banyak faktor kenapa Husky itu susah makan. Salah satu contohnya adalah karena pengaruh hormon. Pengaruh hormon itu biasanya sih pas lagi musim kawin. Nah, kalau lagi musim kawin seperti itu, normal aja sih. Mereka susah makan, tapi kita sebagai owner, tetap aja terus kasih makan setiap hari. Nanti juga dia pasti akan lama-lama laper kok. Oh gitu? Iya, kita juga harus lihat kondisi anjingnya gimana. Apakah dia lemes atau badannya panas. Bisa aja, karena dia sakit. Menyebab sakit itu juga banyak, berbicara macam. Bisa karena dia demam, atau juga karena gangguan pencernaan. Nah, lebih baik kalau sudah melihat ada gejala-gejala seperti itu, langsung konsultasi ke dokter. Daripada kita tanya sama orang yang belum tentu juga kasih solusi yang benar, disarankan bisa langsung konsultasi ke dokter. Oh, oke, oke, oke. Nah, ada kasus lain lagi nih. Jadi, temanku kemarin baru beli Husky. Terus, pas sampai rumah Husky-nya benar-benar gak mau makan. Nah, itu soalnya temanku beli Husky itu, karena dia tuh Husky yang paling suka makan di antara yang lain. Tapi sampai rumah tuh dia gak mau makan. Jadi, kira-kira kenapa dia gak mau makan ya? Kalau kayak gitu masalahnya, beda lagi nih. Husky-nya pasti lagi membutuhkan adaptasi di tempat baru. Itu bisa kita kategorikan sebagai stress. Nah, untuk ngatasinnya, bagai owner, harus lebih bonding sama Husky-nya. Nah, bonding itu apa ya? Soalnya, kira-kira, kan yang nonton tuh banyak orang awam kan, jadi bonding itu istilah apa? Bonding itu hubungan antara pemilik Husky dan Husky-nya. Nah, harus lebih sering mengakrapkan diri, lebih sering ngajak Husky-nya main, supaya Husky-nya juga lebih nyaman di tempat baru, dengan owner baru. Jadi, gak kaget ya Husky-nya? Lebih dalam keadaan Husky itu nyaman, jadi otomatis dia mau makan? Iya, bisa. Kira-kira berapa lama tuh seperti itu? Nah, adaptasi itu setiap anjing beda-beda, tapi normalnya sih sekitar 2-3 hari, maksimal seminggu, dia pasti udah nyaman dengan owner-nya yang baru. Oh, gitu. Terus ada lagi enggak? Nah, seperti yang saya sudah bilang di awal, energinya masih ada. Karena energinya masih ada, jadi dia ngelaper. Karena dia ngelaper, makanya dia ngelakan. Oh, terus kita gak kasih makan dia? Iya, dikasih, dikasih makan, tapi kita atur polanya. Nah, contohnya kalau di Indowolf, itu pengaturan pola makan, biasanya kita kasih satu kali dalam satu hari. Oh, satu kali. Takarannya 400-600 gram. Nah, kalau masih gak mau makan juga, kita atur pola pemberian makannya. Oh, gimana tuh? Dengan cara mendisiplinkan mereka. Pas pagi makan, kita tungguin 15-20 menit. Kalau masih gak mau makan juga, kita tarik makanannya. Biasanya sih, kalau di Indowolf, dalam kurun waktu satu minggu, mereka sudah mulai terbiasa dengan pola makan seperti itu. Oh, gitu. Jadi, faktor kenapa Haski tidak mau makan, itu karena satu, faktor hormonal, kedua karena sakit, ketiga karena stres, dan keempat karena memang belum lapar. Makanya pola makannya harus tetap teratur. Iya. Oh, gitu. Terima kasih untuk waktunya dan untuk penjelasannya, Mbak Esi, dan Indowolf. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share Bali Siberian Haski Channel. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.